Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Kembali lagi dengan Bu Amel Dengan mata pelajaran sejarah Indonesia Belajar sejarah menjadi menyenangkan Jadi pada pertemuan kali ini Bu Amel akan membahas tentang bab 6 Yaitu Sumpah Pemuda dan Jati Diri Bangsa Indonesia Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan Sumpah Pemuda Terlebih dahulu kita akan membahas yang namanya politik etis Dari sinilah nantinya muncul kaum-kaum intelektual Yang menyebabkan Indonesia merdeka Yang awalnya bangsa Indonesia itu Melakukan perlawanan kepada bangsa barat Melalui kedaerahan sehingga gagal terus menerus Akhirnya nanti akan bersatu Dan berhasil mengusir bangsa barat dari Indonesia Politik etis Politik etis dimulai tahun 1901 Politik etis itu sendiri adalah Suatu pemikiran kolonial barat Yang menyatakan bahwasannya Belanda atau kolonial barat itu Mempunyai kewajiban moral Untuk mensejahterakan pribumi Karena pribumi ini sudah berjasa Dalam mensejahterakan bangsa Belanda Karena adanya tanam paksa Lalu apa sih latar belakang dari adanya politik etis Latar belakang yang pertama adalah Rakyat semakin menderita karena adanya sistem tanam paksa Yang kedua adalah Rakyat semakin menderita karena adanya sistem ekonomi liberal Sistem ekonomi liberal ini ternyata tidak mampu memperbaiki perekonomian rakyat pribumi Yang ketiga adalah Rakyat pribumi atau lusantara itu kehilangan tanam Yang keempat adalah Belanda melakukan penindasan dan penekanan terhadap rakyat Dan yang kelima atau yang terakhir adalah Adanya kritik dari kaum intelektual Itulah sebabnya Jadi politik etis ini adalah Politik balas budi Untuk membalas budi jasa orang-orang Indonesia Dalam rangka mensejahterakan negara Belanda Kaum intelektual yang melakukan kritik terhadap pemerintahan Belanda adalah Van de Venter Beliau menulis artikel yang berjudul En Ereskult Yang artinya adalah suatu hutan kehormatan Dalam artikel tersebut Memuat tentang adanya eksploitasi Belanda terhadap Indonesia Untuk membangun bangsa Belanda yang lebih maju dan sejahtera Sehingga menurut Van de Venter Sudah kewajiban Belanda untuk mensejahterakan rakyat peribumi atau Nusantara Karena telah mengeksploitasi rakyat peribumi dengan tanam paksanya Kemudian dari artikel ini yang dimuat dalam majalah The Beats Ini mendapatkan perhatian dari Ratu Wilhelmina Yang dia baru saja naik tata Dalam pidatonya dia menyatakan bahwasannya Memang bangsa Belanda mempunyai kewajiban moral Untuk mensejahterakan bangsa Indonesia Yang telah berjasa dalam membangun bangsa Belanda Kemudian dari pidato Ratu Wilhelmina ini Van de Venter mengajukan yang namanya politik etis Ada tiga Yang pertama adalah irigasi Yang kedua adalah edukasi Dan yang ketiga adalah emigrasi atau transmigrasi Politik etis ini tadi ada tiga ya Diterapkan mulai tahun 1901 Yang pertama ibu akan menjelaskan bidang edukasi Bidang edukasi atau bidang pendidikan Belanda ini membangun sekolah-sekolah Dari pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi Mereka membangun jumlah sekolah 169 Ada ELS Kemudian ada Stofia Yaitu sekolah dokter jawa OSFIA Yaitu sekolah untuk pegawai pemerintahan Dan yang terakhir adalah quick school Yaitu sekolah untuk guru Itu perguruan tingginya ya Kemudian untuk peribumi Ada sekolah untuk orang kaya dan bangsawan Namanya sekolah kelas 1 Sedangkan untuk golongan biasa Atau peribumi biasa itu namanya sekolah kelas 2 Atau biasa dikenal dengan sekolah ongkolor Kemudian kalau dalam tingkat dasar Mereka membangun sekolah His dan Mulo Untuk tingkat menengah ada AMS dan HBS Politik etis yang kedua adalah bidang irigasi Dalam bidang irigasi Belanda membangun saluran pengairan Atau irigasi Untuk mengaliri persawahan dan pergubunan rakyat Yang ketiga adalah emigrasi Atau transmigrasi Yaitu perpindahan penduduk Dari yang padat penduduk Ke tempat yang belum padat penduduk Seperti contohnya Di Pulau Jawa sudah padat penduduk Di Pinafesumatra Kalimantan Dan lain sebagainya Selanjutnya Bu Amel akan membahas tentang penyimpangan Dari politik etis itu sendiri Dalam bidang pendidikan yang pertama adalah Jadi mereka sudah mendidikan sekolah-sekolah Tetapi ternyata sekolah itu Bukan untuk semua rakyat Indonesia Bukan untuk peribumi Tetapi diberuntukkan untuk orang kaya Dan pegawai pemerintah Yang kedua Sekolah-sekolah ini Bukan ditujukan untuk mencerdaskan rakyat Tetapi hanya untuk mendapatkan pegawai pemerintah Atau administrasi yang cakep Dan dengan bayaran yang murah Yang kedua adalah bidang irigasi Penyimpangan dalam bidang irigasi adalah Pengairan yang dibuat oleh Belanda Itu bukan untuk rakyat Tetapi ditunjukkan untuk pihak Belanda Atau kepentingan Belanda Dan swasta Dan yang ketiga adalah Emigrasi atau transmigrasi Jadi perpindahan penduduk itu Bukan untuk pemerataan sebenarnya Maksud mereka itu untuk Pemerataan tenaga kerja Jadi kalau di Jawa tenaga kerjanya sudah banyak Mereka membutuhkan tenaga kerja yang banyak juga Di Kalimantan Misalnya Karena Kalimantan penduduknya Masih jarang sekali Atau belum pada Dampak dari adanya politik etis Yang pertama adalah bidang pendidikan Dengan adanya politik etis Di pengguna sekolah-sekolah Jadi rakyat Indonesia tahu Oh seperti inilah Sehingga memunculkan kaum terpelajar Atau cengkiawan Inilah cikal bakal yang namanya Pergerakan nasional Jadi setelah ini Para pemuda Indonesia Ini mendirikan Sebuah organisasi Yang namanya Budi Utomo Yang kedua adalah Bidang ekonomi Yaitu adanya Liberalisme dan Kapitalisme ekonomi Serta muncul persaingan Atau pasar bebas Yang ketiga adalah Bidang politik Yaitu adanya Desentralisasi kekuasaan lokal Yang awalnya Mereka itu Sendiri-sendiri Dalam mengkoordinir Rakyatnya Mereka sudah satu Namanya Satu Terpusat Sudah ada yang mengkoordinir Walaupun Politik etis ini Banyak penyintangannya Ternyata mempunyai Nama yang positif juga Dengan memunculkan Kaum-kaum intelektual Yang membuat Adanya gerakan Yaitu gerakan Nasional Kaum cengkiawan ini Dinamakan Priayi Baru Kemudian adanya Surat-surat kabar Yaitu Yang mendukung Pergerakan nasional Indonesia Seperti Medan Priayi Dan Putri Hindia Ato Terimamái 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 K badar 啊 An L Dan Dan ара